Pak Ustadz nih, yaudah Pak Ustadz ini, aduh Saya tuh gini-gininya tuh beneran apa gimana gitu, saya tidak mengerti Yang mana Bu? Yang ibu tadi kikituan Lah yang gak tau ibu sadar kagak? Ibunya gak sadar kalo yang tadinya itu ibu bereaksi kayak gitu katanya Ustadz Tapi kerasa Pak Ustadz, makasih loh Ibu tadi kasihan loh Mas Robi dipukulin, Bu Gak boleh kayak gitu Ceritain, ada apa? Ayo, mumpung masih sadar lagi sadar Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pertamanya, Tuhan saya Tahun 2001 Mulai anak saya kawin Saya sakit-sakitan Badan saya semua sakit Otot-otot sakit Semua Saya orangnya teh Sering gelisah hati Terus males segala Males aja segala-gala Terus melannya teh Mimpi ular Terus ular Mimpi ular tuh tidak berhenti-berhenti Terus Saya tuh udah gak ngerti ya Cuman gini aja Saya tuh apa ini Kadang-kadang suami saya yang sakitnya sayang yang repotnya gitu ya Udah gitu Udah Tiba-tiba Tiba-tiba Anak saya tuh cerai Tahun 2011 Tah Saya tuh tidak sengaja Ini mah Karena Allah Saya tuh baca ini Haji surat al-muluk Tiap malam Tiba-tiba Mimpi Mimpi Mimpinya tuh si ular tuh dihancurin Diancurin sama saya potong-potong Yang satu Melempar ke luar Terus saya bawa batu Allahu Akbar Sampai gitu Bahwa itu udah gitu Tahun saya tuh Lumayan Ularnya tuh gak begitu Jarang Tapi digenti Mayit Kuburan Hantu-hantu itu tuh yang takut-takuti Pokoknya mah mimpi tuh yang bikin serem sama saya Bikin takut-takuti gitu Terus menerus gitu Terus saya tuh masih belum mengerti Apa ini tuh Saya tuh ah Cuek-cuek aja gitu Tiba-tiba Saya mulai pengen berobatnya kayak gini Saya tuh Nengok Kepenakan saya Lagi melahirkan Saya nengok diajak sama adek Udah gitu teh Tiba-tiba Saya teh Gelisah hati Gelisah gak enak Gitu hati teh Terus ngomong sama adek saya Ti Saya mau pulang Kata adek saya Nanti dulu Gitu Oke ya Tenang Dengerin doa saya beneran Saya akan melepas ini ya Insya Allah Mudah-mudahan ya Bu ya Audzubillahiminassaitonir Rajib Sembuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ibu iis ya Allah Nama ibu iis ya Allah Hancurkanlah seluruh mantra-mantra yang ada di dalam boneka atas nama ibu iis ya Allah Samu ya Allah Agar kau hancurkan seluruh mantra-mantra yang memanggil kerajaan-kerajaan jin Yang memanggil jin-jin liar ya Allah Untuk masuk ke dalam tubuhnya ibu iis ya Allah Hancurkanlah ya Allah mantra-mantra yang dipergunakan untuk memanggil jin Agar jin-jin tersebut menyerang ibu iis ya Allah Amin Mudah-mudahan dengan sembuhnya ibu iis Bisa meningkatkan iman ketakwaan ibu iis padamu ya Allah Amin 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 kun faya kun Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Pak Ustadz Ucapkan terima kasih Pak Ustadz Untung ada Pak Ustadz Saya udah kemana-kemana kesana kesini Pak Ustadz Tolong Pak Ustadz dikunci supaya jangan masuk lagi ke kerajaan saya Pak Ustadz Ya nanti saya bikinkan ibu lemari ya Saya kunci nanti juga Sama beliin samsak deh Pak Ustadz ya kayaknya Pak Kiki kenapa takut ya Takut-takut Nggak mau sampai nahan ya Sini Udah stress Pak Ustadz Stress Aku kedeket ibu boleh nggak Ibu nggak bakal mau kulaku kan Enggak bukan Ayo loh Aku mau ke situ aja kenalan Lain kan Bu sekarang udah enak kan Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Ustadz terakhir memang ini sihir ya Pak Ustadz Enggak Oh lalu Santet Waduh Ya Udah fake santet Pak Ustadz Enggak itu banyak itu di dalam tubuhnya ya Ada pengobatan ada ya Udah lah yang penting sembuh aja kan gitu ya Amin ya Allah Ya Bu ya Anggap aja nggak ada sihir gitu ya Ibu sehat-sehat ya Sehat kalau ibu bahagia-bahagia gini Insya Allah usia panjang Bu Iya Bu Amin Ya Ya